Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahakan nama saya Mereka Kuryawan Lim 23 Di sini saya akan Mempresentasikan Hasil dari laporan Laporan studi saya Dengan judul Teknik pemeriksaan vertebrae scoliosis Pada pasien dengan Suspect scoliosis Di instalasi radiologi RSUD Dr. Sosodoro Jatikusumo Bejenggoro Yang pertama pendahuluan Laporan studi kasus ini Bersujuan untuk memenuhi tugas Praktek kerja lapangan Atau PKL Pada semester 5 Program studi Di 4 teknologi radiologi Pentikraan Kultas Vokasi Universitas Air Langga Yang dilakukan di instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Serta sebatas sarana Pembelajaran mahasiswa Untuk mengembangkan kemampuan Dalam pengerjaan foto Radiografi konvensional Kenapa saya memilih Teknik pemeriksaan Radiografi skoliosis Karena Merupakan Hal baru Bagi saya Teknik pemeriksaan ini Baru saya dapatkan Di rumah sakit Sosodoro Di Pojonegoro Jadi itu membuat saya tertarik Untuk mengambil Teknik pemeriksaan skoliosis Sebagai judul Laporan Sosodoro Sekilas tentang Anatomi Dari Tulang Pertebra Kolumna Pertebralis Atau tulang belakang Adalah struktur Yang lentur Dari Setelah tulang Yang disebut Pertebra Ruas tulang belakang Di antara Dua Ruas tulang belakang Terdapat Bantalan Atau tulang Rawan Tulang belakang Dikelopokkan Jadi lima bagian Yaitu Tujuh Servikalis Dua belas Torakal Lima Lumbel Lima Sakrak Dan empat Koksigeus Salah satu Patologi Dari Pertebra Adalah Skoliosis Skoliosis Adalah Kelainan Pada rangka Tubuh Yang berupa Kelengkungan Ke arah samping Dari tulang belakang Ini Kelengkungan Ke arah samping Dari tulang belakang Setelahnya 75-85 Persen Kasus Skoliosis Merupakan Kasus Idiofati Yaitu Kelainan Yang tidak Diketahui Penyebabnya Sedangkan 15-25 Persen Kasus Skoliosis Selainnya Merupakan Efek Samping Yang Dikibatkan Karena Menderita Kelainan Terhentu Berbagai Kelainan Tersebut Menyebabkan Otot Dan syarab Di sekitar Tulang belakang Tidak berfungsi Sempurna Dan Menyebabkan Bentuk tulang Belakang Menjadi Melengkung Ini Teknik Pemeriksaan Berdasarkan Buku Bontegre Atau Berdasarkan Buku Panduan Yaitu Ada PA Atau AP Yang bertujuan Untuk Menentukan Sudut Dan Besarnya Dari Skoliosis Satral Yang bertujuan Untuk Mengetahui Seberapa Besar Sudut Dari Tordosis Dan Gifosis Yang ketiga Dan empat Adalah Binding Kanan Dan Binding Kiri Yang bertujuan Untuk Menilai Jarak Pergerakan Kolum Pergerak Jadi Kolumnya Pergerakannya Itu Yang kelima Ada Metode Ferguson Yang Bertujuan Metode Ini Bertujuan Membantu Dalam Membedakan Kelainan Sudut Dari Kompensasi Kelembungan Skoliosis Yang Membedakan Ini Dengan AP Atau PA Adalah Ini Bagian Telapak Kaki Diangkat 8 Hingga 10 Sentimeter Selanjutnya Paparan Studi Kasus Kurat Permintaan Pada Tanggal 20 November 2021 Pasien Atas nama Anak AZ Merupakan Pasien Yang berasal Dari Poliortopedi Datang Menuju Instalasi Radiologi Untuk Lapan Pemeriksaan Radiologi Pasien Datang Membawa Surat Permintaan Dari Dokter Dengan Suspek Skoliosis Dan Permintaan Ronson Skoliosis Bion Lanjut Teknik Pemeriksaan Persiapan Pasien Pasien Sebelum Pemeriksaan Diminta Untuk Mengganti Baju Yang Dipakai Supaya Membiasakan Daerah Yang Diputuh Dari Benda-benda Asli Menganggu Gamparan Radiografi Jadi pada saat itu Pasien Perempuan Menggunakan Baju Yang Dapat Mengganggu Gambaran Radiografi Sehingga Pelaku Radiographer Meminta Pasien Untuk Mengganti Baju Dulu Agar Terim Membebaskan Daerah Yang dipotoh Dari Benda Asli Lalu Persiapan Alat Pertama Ada Pesawat Sinartik Siemens Pesawat Sinartik Yang digunakan Adalah Merk Siemens Ada Faktor Exposi Proyeksi AP Yang digunakan Proyeksi AP Lateral Bending Kanan Dan Bending Yiri Jadi yang digunakan Adalah Empat Proyeksi Ini KP Dan AMAS Sesuai Dengan Tabel KP MAS Bagi Stand Alat Pengolahan Film VR Alat Grapi Ada Alat Fiksasi Pada Rumah Sakit Dokter Sosodoro Jatuhi Sumo Bujung Goro Gunakan Alat Fiksasi Ini Yang Pertujuan Agar Saat Bagis Stand Stand Bergerak Dari Servikal Kelumbal Pasien Tidak Perlu Takut Untuk Terkena Dari Bagis Stand Itu Sendiri Sehingga Pasien Aman Dan Juga Bisa Menjadi Pegangan Untuk Pasien Selanjutnya Ini Teknik Posisi Pasien Ada AP Ini AP Biasa AP Persibuannya adalah IREC Ini PA Tapi Di rumah Sosodoro Digunakannya AP Jadi Pasien IREC Alat Fiksasi Tadi Kaki Lurus Kepala Sedikit Mengada Yang Kedua Adalah Lateral Lateral Miring Ke salah satu Sipu Biasanya Meriring Ke kanan Tubuh Di atas Bagis Tangan Memegang Alat Fiksasi Dan Alat Fiksasi Tadi Memegang Atur Tangan Mengatur Posisi Pada MCB Atomic Coronal Plate Ada Proyeksi Bending Kanan Dan Bending Kiri Posisinya Sama Seperti AP Tapi Bending Kanan Dicondong Atau Posisinya Miring Ke arah Tubuh Dimiringkan Ke bagian Kanan Sedangkan Pini Dimiringkan Ke bagian Kiri Lalu Mengatur Exposi Penyiaran CR Tegak lurus Kaset Ini CR Tegak lurus Kaset Log Satu Berada Pada Daerah Servikal Log Dua Berada Pada Daerah Pelvis Log Satu Ini Berada Pada Arah Servikal Jadi Pertama Kita Arah Ke Ke area Servikal Lalu Kita Log Lalu Kita Kearahkan Kepada Bagian Daerah Pelvis Kita Pencet Log Dua Mengunci Nanti Biar Alatnya Bisa Bergerak Secara Otomatis Dari Servikal Ke Daerah Pelvis Center Point Cetinggi Perkan FFT 300 cm Maksimal FFT-nya Dimaksimalkan Ketebalan 1 cm Ini Apa? Ini jarak Pasien Dengan Bagistan Ini Dilubah Ke 8 cm Kolum Kolimasi Dibuka Seminimal Seminimal Mungkin Namun Dapat Mencapuk Area Yang Dibutuhkan Lalu Ada Kriteria Keseluruhan Dari Partabra Dampak Juga Pelvis Dan Rongga Dada Dan Rongga Abdomen Ini Mengambungkan 3 Radiografi Yaitu Torakal Lumbal Dan Daerah Pelvis Ini Bacaan Dari Dokter Hasil Radiografinya Dokter Kesimpulannya Adalah Skoliosis Dua Kurva Dua Kurva Ini Skoliosis Dua Kurva Atau Skoliosis Kombinasi Dengan Konveksinitas Kanan Partabra Torakal 3 Yang Atas Partabra Torakal 3 Hingga Partabra Torakal 11 Dan Torakal Lumbal Partabra Torakal 12 Hingga Ke Partabra Lumbal 4 Dengan Konveksi Kekiri Selanjutnya Ini Pembahasan Pemeriksaan Pertabra Skoliosis Terhadap Anak Azit Di Instalasi Radiologi Masjidat Umum Dokter Sosodoro Zatipus Mopo Jenggoro Dilarang Dengan Proyeksi AP Partabra Binding Kanan Dan Binding Yiri Hal ini Berbeda Dengan Teori Yang Di Teori Proyeksi Bonteger Yang Memiliki Tambahan Berupa Proyeksi AP Atau TA Ferguson Metode Dikaren 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 Hanya Dikaren Dikaren Hanya Menggunakan Empat Proyeksi Yang Tadi Sudah Dapat Menampakkan Kriteria Yang Dihinkan Dan Dapat Mendiap Nose Klainan Skoliosis Jadi Di Masjid Dokter Sosodoro Zatipus Mopo Jenggoro Hanya Dikaren Dikaren Dapat Dapat Menunggang Diagnose Kriteria Klainan Dari Skoliosis Beberapa Pertimbangan Untuk Memilih Empat Proyeksi Ada Beberapa Pertimbangan Dibanding Dengan Menggunakan Lima Pertimbangannya Pertama Adalah Dengan Menggunakan Empat Proyeksi Standar Yaitu AP Lateral Bini Kanan Dan Bini Kiri Sudah Dapat Menampakkan Patologi Serta Mengukur Seberapa Besar Klainan Skoliosis Yang Dibutukan Untuk Mendeak Nosa Keadaan Pasien Jadi Empat Proyeksi Sudah Dirasa Cukup Untuk Mendeak Nosa Kelainan Pada Pasien Yang Kedua Persetur Pemeriksaan Empat Proyeksi Ini Dapat Meminimalisasi Dosis Radiasi Bagi Pasien Karena Tidak Perfoto Berulang Prinsip Dari Radiographer Itu Minimalisasi Dosis Yang Diterima Pasien Dosis Serendah Mungkin Dosis Serendah Mungkin Jadi Dipilih Empat Proyeksi Sehingga Berkurang Satu Proyeksi Untuk Untuk Efisiensi Film Dan Dana Yang Dikeluarkan Oleh Pasien Ini Sangat Pengaruh Bagi Pasien Karena Berkurangnya Satu Proyeksi Maka Mengurangi Film Itu Sendiri Dan Dana Lebih Yang Dibankan Kepada Pasien Sekian Presentasi Dari Saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Dio Procata